Kalau kamu disini bikin konten di Instagram dan kamu menggunakan karusel Dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah karusel itu sudah bukan eranya lagi? Karena kalau tahun 2020, 2021 awal, kalau teman-teman mengikuti konten saya Itu karusel dan teman-teman kreator edukasi, itu biasanya karuselnya luar biasa banget Nah, sekarang apakah bukan eranya karusel lagi? Kita akan bahas lebih detail, tapi sebelum masuk ke sana Kembali lagi bersama saya, Sean Rias dari Upgraded.id Dan nanti kita akan bahas, apakah karusel di Instagram sudah tidak bagus lagi? Jadi agar lebih jelas, saya akan kasih studi kasus di akun saya saja Biar teman-teman lebih dapat gambaran Langsung saja saya masuk ke layan laptop saya, teman-teman Oh, layarin phone ya, sorry Layarin phone, layarin phone Oke, jadi Bahkan ini teman-teman, kalau teman-teman lihat Saya lagi ngetes bikin karusel lagi Kalau teman-teman lihat dulu, karusel saya itu lumayan banget Ini 2021 1.500an likes, cangkauannya lumayan Ini berapa ini? Ini dikit, 12.000 ya Ada yang lebih banyak ya Ini bentar, saya menyelam dulu ya Saya kasih tunjuk buat teman-teman ya Jadi dulu teman-teman, karusel itu eranya luar biasa ya 2020-2021 ya Terus masuk Reels kan ya Reels itu tahun berapa ya? 2022-2023 kayaknya Itu mulai rame banget ya Bentar, saya kasih tunjukin ya teman-teman Kebetulan saya udah bikin konten dari 2020 Jadi agar teman-teman mendapat gambaran Jadi karusel itu buat teman-teman yang belum tahu Karusel itu yang digeser-geser ya Jadi satu konten, isi banyak gambar, digeser-geser Biasanya 10 gambar Oke Bentar, kita akan coba scroll ke bawah Nah, ini nih Mana ya? Ini misalkan Ini nggak terlalu bagus Mana yang bagus banget ya? Ini lumayan Ini berapa nih? Oh Kok datanya hilang semua? Oke Datanya nggak muncul semua ya yang dulu-dulu ya? Bentar ya Oke Akun resnya kok cuma 95? Oke Kayaknya data yang karusel dulu nggak muncul teman-teman ya? Kok akun resnya cuma 225? Oke Jadi saya nggak tahu kenapa data yang dulu nggak muncul ya? Nggak bisa dilihat Tapi kalau teman-teman lihat tuh Dari segi likes ya Likes sama komen Nah itu 1700 2000 ya Ini berapa? 700 Ini berapa di bawahnya? 700 Terus ini berapa? 900 Jadi averagenya itu bisa 900 sampai 1500 lah teman-teman dulu ya Oke Nah itu dulu teman-teman Jadi dulu itu Ini eranya 2021 ya 2020-2021 itu Kenceng banget tuh Tuh 1400-2200 ya Jadi itu eranya karusel ya Era-era kejayaan lah ya Sekarang udah mulai turun konten akunya Jadi harus riset bikin konten baru Nah Tapi teman-teman Semenjak teman-teman lihat eranya video ya Yang mana disini Saya udah mulai adaptasi bikin video 2021 tengah ya Itu udah mulai bikin video Dan eranya karusel itu udah mulai turun Ya makanya saya nggak pakai karusel lagi Sekarang saya lagi nyoba teman-teman Apakah dengan membuat karusel lagi itu bisa bagus nggak? Ternyata teman-teman Waktu saya lihat ya Beberapa ini ya Beberapa jangkauan karusel saya Itu dari segi enjitmen teman-teman Ya dari segi likes ya Likes ya Likesnya lumayan lah ya Average-nya bisa 150-300an Tapi kalau dari video Teman-teman Kalau teman-teman bandingkan ya Dengan video akun saya 96 151 126 133 Jadi Kecil banget Injitmennya Saya nggak tahu kenapa Di akun saya Yang video itu Kecil banget Injitmennya Oke Tapi secara interaksi Lebih bagus karusel Ya Cuman Kalau dari segi jangkauan Itu juga Average-nya sih Lebih mending karusel Dibandingkan video Jadi saya bisa ambil kesimpulan Bahwa Untuk akun saya Itu lebih mending Pakai karusel Lebih bagus Pakai karusel Dibandingkan pakai video Cuman Ini masih asumsi saya Dalam arti Bisa jadi video Di Akun saya itu jelek Karena Videonya kurang berkualitas Atau saya belum nemuin Satu pola winning content Untuk topik copywriting Ya Makanya Ini saya lagi riset Teman-teman Mungkin saya akan coba Bikin karusel Sampai bulan Oktober Akhir ya Nanti saya akan Biar dananya lebih banyak Karena kalau sekarang kan Nggak terlalu banyak Berapa-berapa nih 9, 12, 15, 16 Baru 20-an Karusel Oke Saya akan coba pakai Sampai Oktober Dan nanti saya akan tunjukin Teman-teman Bahwa apakah karusel itu Masih lebih bagus Nggak dibandingkan video Untuk beberapa akun Cuman kalau teman-teman Lihat disini Yang menarik adalah Ini ya teman-teman lihat Hashtag itu masih Mendapatkan views Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman disini Berpikir bahwa Oh hashtag itu Nggak terlalu ngaruh kok Memang kalau kita lihat Jadi beberapa sampel ya Kalau kita lihat Hashtag cuman dapat Impresi sekitar 75 Nggak sebanyak dulu Kalau dulu itu bisa ribuan Semenjak fitur related hashtag itu Apa Itu udah dihapus ya Udah nggak ada lagi Hashtag udah mulai turun sih Impresinya Tapi masih lumayan Masih lumayan dapet Ini lah ya Views lah ya Berapa gitu Berapa puluh Berapa ratus Contennya Lagi misalkan ini Nah dapet berapa puluh Berapa puluh lah ya Nggak saya berapa ratus Masih lumayan Jadi ada baiknya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman disini bikin konten Hashtag juga masih dipakai Jadi kembali ke poin awal Apakah karusel masih bagus atau enggak Dari yang saya lihat Untuk akun saya Masih lebih bagus Di bagian tingkat video Tapi Dari akun teman-teman lain Yang bikin konten Kreator lain Kreator edukasi Itu video lebih bagus sih Daripada karuselnya mereka Jadi kembali lagi Bagus atau enggaknya Teman-teman silahkan coba sendiri ya Dan teman-teman silahkan Test dan ukur Karena setiap akun itu Pasti punya winning Kontennya masing-masing Dan agar lebih Objektif Ya teman-teman harus Test sendiri Dan teman-teman lihat datanya Karena biasanya Setiap topik itu Punya ini ya Punya audiens Dan audiens Untuk menikmati konten Teman-teman Itu teman-teman harus Lihat pola konten apa Yang disukai oleh audiens Kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan terus di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Onset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video yang